Sementara itu situasi di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Hingga Jumat malam sejumlah kendaraan bebas keluar Jakarta karena tidak ada penjagaan. Saat ini proses penyekatan di ruas Cikarang Barat, kilometer 31, sudah tidak terlihat pagi. Karena memang untuk penyekatan ini hanya berlangsung pada pagi hari dan sore hari. Ini kita lihat bahwa memang kendaraan ataupun masyarakat dari arah Jakarta masih bisa leluasa pergi ke luar Jakarta karena memang sudah tidak ada pembatasan. Dan ini juga kita lihat di area Jawa menuju Jakarta, belum terlihat adanya proses penyekatan namun sudah disiapkan tenda-tenda untuk proses penyekatan di kawasan Karawang Barat. Nantinya untuk dari area Jawa menuju Jakarta, pos penyekatan akan dilakukan di Karawang Barat. Namun jika kita lihat dari mobilitas masyarakat pada malam hari tentu ini semakin meningkat. Jika memang fokus pemerintah untuk memutus matahari penyebaran COVID-19 di batasi aktivitas masyarakat ini, kita lihat memang aktivitas faktanya tetap meningkat pada malam hari. Kemudian kita lihat memang jika untuk tidak disalahkan pemerintah, pemerintah tidak bisa disalahkan karena memang sudah melakukan aturan larangan mudik, penyekatan. Ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk tidak adanya terbentuk klas terbaru jika memang fokus pemerintah masih dalam memutus matahari penyebaran COVID-19. Kita lihat evaluasi dari pemerintah untuk masa mudik saat ini, namun untuk arus balik pemerintah juga sudah menyiapkan lewat tim satuan tugas, tim gabungan ini, untuk melakukan penyekatan di ruas Cikarang Barat, di ruas Karawang Barat untuk exit keluar nantinya dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dari Cikarang Barat, Riki Iskandar, Mas Turi, Mas Didit, AINIS melaporkan.